Ratusan warga kami siang memenuhi aula kantor Kecamatan Sambutan Samarinda. Pedagang kaki lima ini menerima bantuan langsung tunai sebesar 300 ribu rupiah per keluarga. Bantuan yang diluar dukaan ini membuat warga senang karena sangat membantu meringankan beban mereka setelah harga minyak goreng melambung tinggi. Saya banyak-banyak terima kasih. Saya mendapatkan bantuan dari pemerintah, TNI, banyak 300 ribu. Itu betul saya terima kasih. Bang, selama ini berdagang apa? Saya berdagang untuk pentel rebus. Oh, pentel rebus. Di daerah mana, Bang? Di daerah sama ekologis. Jadi keliling ya? Bukan, saya Mangkal, Bang. Oh, Mangkal. Komandan Koramil 0901-04 Samarinda Utara dan Sambutan menyebut, bantuan langsung tunai ini berasal dari pemerintah yang disalurkan TNI. Ini adalah bantuan kepada masyarakat dengan bantuan tunai menyakitkan 300 ribu rupiah per orang. Oh, iya, iya, iya. Itu adalah saya. Ini berdagang kaki lima yang punya perangkat dengan uang 300 ribu rupiah ini bisa dipakai untuk menambah modal. Menambah modal ya? Oh, jadi intinya ini sebenarnya bantuan menyakitkan tapi dalam bentuk tunai gitu Pak ya? Betul, jadi bantuan ini langsung dari pemerintah pusat, kemudian lewat pahlima TNI secara berjenjang sampai ke Koramil masing-masing. Untuk wilayah ini, bantuan disalurkan pada 1.206 orang pedagang kecil dan asongan untuk mengurangi kerumunan penyaluran di gelar tiga hari. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarindan. Misalnya minta belakon yang sanggup tulisannya.